Intro Halo Sober, jumpa lagi bersama saya Gudermawan Pada kesempatan berikut ini saya bakal membahas Cara terbaru membuat whatsapp yang online tapi terlihat sedang offline Motokan Sob bagaimana caranya Tapi seperti biasanya sebelum kita lanjut Buat kalian yang baru pertama kali berkunjung di channel ini Jangan lupa untuk mengklik ribu tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya Agar tidak ketinggalan update dan video terbaru lainnya Dan bagi kalian juga videonya jangan lupa juga untuk mengklik tombol like, komen dan juga share ke teman kalian Biar teman kalian tahu apa yang kalian tahu Terima kasih, oke lanjut Caranya kalian install terlebih dahulu aplikasi yang bernama watchbubble Buat link downloadnya sudah saya sertakan di deskripsi Tampilan awal aplikasinya kurang lebih seperti ini Di sini klik agree Lalu klik terus panah yang ada di pojok kanan bawah Aktifkan izin overlay Tab menerima Dan aktifkan watchbubble Kemudian kembali Berikutnya aktifkan akses pemberitahuan Tab menerima Pilih watchbubblenya Dan pilih izinkan Kemudian kembali Jika keduanya sudah aktif Lalu klik mulai Di sini kalian pilih saja membatalkan Klik uzi gelembung Jika muncul bubble-nya Kalian langsung saja masuk ke whatsapp Oke, di sini kita coba kirim pesan ke handphone yang ini Jika pesannya masuk Kalian klik bubble chat-nya Lalu kita coba balas pesannya Bisa kalian lihat pesannya sudah masuk saat kita mengirim pesan Tetapi tampilannya masih terlihat tidak aktif atau offline Tapi pesannya sudah masuk ya sob Berarti kita bisa mengirim atau membalas pesan Tanpa terlihat tampilan online Oke sob, jadi itulah untuk cara yang dapat saya share pada video ini Semoga bermanfaat Sekian dan terima kasih Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya